Intro Kalian pasti sering melihat tayangan ini, di mana kendaraan berat seperti kereta, truk, atau ekskavator yang sedang membuang cairan logam panas ke lapangan terbuka. Sekilas, cairan membara ini mungkin tidak berguna. Namun cairan ini sebenarnya adalah terak besi dan baja yang masih dapat digunakan. Walau mungkin terak besi dan baja adalah produk sampingan dari proses metalurgi atau industri peleburan besi dan baja, namun terak besi dan baja masih dapat digunakan terutama pada sektor konstruksi. Terak besi dan baja memiliki sifat unik yang menjadikannya bahan bernilai tinggi dalam konstruksi jalan, beton, dan berbagai aplikasi infrastruktur lainnya. Lalu bagaimana terak ini terbentuk? Apa yang membuatnya begitu berguna dalam industri? Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses terbentuknya terak besi dan baja serta kegunaannya dalam pembangunan. Terima kasih telah menonton! Semua bermula di pabrik baja, di mana bahan mentah seperti biji besi, batu kapur, dan kokas diproses dalam tanur tinggi. Dalam lingkungan dengan suhu yang mencapai 1600 derajat celcius, logam mulai meleleh, dan reaksi kimia terjadi di dalam tungku. Disinilah batu kapur berperan penting. Bahan ini tidak hanya membantu menghilangkan kotoran dari besi, tetapi juga berinteraksi dengan unsur-unsur lain untuk membentuk lapisan terak yang mengapung di atas besi cair. Terak ini terdiri dari kalsium silikat dan ferit yang memberikan karakteristik unik pada material ini. Perlu kalian tahu, seiring proses peleburan berlangsung, terbentuk dua jenis utama terak, yaitu terak besi yang berasal dari tanur tinggi dan memiliki tekstur yang lebih berpore. Sementara terak baja terbentuk dalam proses pemurnian baja di tanur oksigen dasar dan tanur busur listrik. Setelah proses peleburan selesai, besi cair dan terak dipisahkan. Terak panas yang dapat mencapai 1650 derajat Celcius dialirkan ke wadah untuk diangkut dan dituangkan ke dalam lapangan pendingin terbuka, di mana kepadatan, porositas, dan ukuran partikelnya dikendalikan oleh laju pendinginan. Pendinginan lambat dengan udara terbuka seperti ini akan menghasilkan agregat kasar yang lebih kuat dan cocok untuk digunakan dalam pengerasan jalan. Setelah pendinginan selesai, terak ini dibiarkan matang sebelum diproses lebih lanjut. Tahap ini sangat penting karena menentukan porositas, tekstur, dan daya rekat dari material terak. Setelah melalui tahapan pendinginan, terak dikumpulkan dan diproses lebih lanjut. Mesin penghancur digunakan untuk memecah terak menjadi ukuran yang lebih kecil. Material ini kemudian disaring untuk memisahkan berbagai fraksi berdasarkan ukuran dan densitasnya. Pada tahapan ini, terak telah siap untuk berbagai aplikasi industri. Beberapa jenis diubah menjadi agregat untuk konstruksi jalan, sementara lainnya diproses lebih lanjut menjadi bahan tambahan dalam produksi beton dan semen. Berkat sifatnya yang kuat dan tahan lama, terak besi dan baja telah menjadi material penting dalam berbagai sektor konstruksi. Beberapa kegunaannya digunakan dalam industri konstruksi jalan raya, di mana terak digunakan sebagai agregat dalam asfal dan beton, memberikan ketahanan lebih baik dibanding batu alam. Jalan dengan campuran terak lebih tahan terhadap retakan dan deformasi. Kedua, pembangunan gedung dan jebatan. Campuran beton dengan terak meningkatkan kekuatan dan daya tahan struktur bangunan. Ketiga, landasan rel kereta api. Terak baja sering digunakan sebagai bantalan rel karena kepadatannya yang tinggi dan kemampuannya menyerap getaran. Dengan melihat proses terbentuknya terak besi dan baja, ternyata kita tahu bahwa terak bukan sekedar limbah industri, melainkan sumber daya yang berharga dalam menciptakan infrastruktur yang lebih kuat dan lebih efisien. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!